Intro Ya, selamat sore, Pemirsa IDX Channel. Apa kabar investasi Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam IDX Market Now sesi kedua bersama saya, Prasetyo Ibuo, dan rekan saya. Ya, dan saya Prisa Soboda, Pemirsa. Sebelum membahas mengenai rekomendasi dan harga saham, Seperti biasa, setiap hari Kamis kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan penilai harga efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas seputar potensi investasi di ORI 006. Ya, Pemirsa, Pemerintah kembali menawarkan instrumen investasi kepada investor individu di tanah air, yakni obligasi negara retail atau ORI 16. Ya, masa penawaran mulai tanggal 2 hingga 24 Oktober 2019 dengan tingkat kupon sebesar 6,8 persen per tahun. Pemerintah resmi menawarkan obligasi negara retail atau ORI seri ORI 016 kepada masyarakat investor di tanah air. Masa penawaran instrumen investasi tersebut berlangsung dari tanggal 2 hingga 24 Oktober mendatang. Obligasi negara retail merupakan salah satu instrumen surat berharga negara atau SBN yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana. Penerbitan ORI seri 016 kali ini berbeda dibandingkan ORI sebelumnya karena bisa ditransaksikan secara online sehingga bisa menyasar kaum milenial. Apalagi nilai investasinya cukup terjangkau dengan 1 juta rupiah sampai dengan 3 miliar rupiah, investor individu bisa memiliki surat utang pemerintah. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman seperti dikutip media mengatakan, pemerintah menetapkan target indikatif ORI 016 sebesar 9 triliun rupiah. Target ditetapkan berdasarkan masukan dari 23 mitra distribusi yang telah dipilih oleh pemerintah. Sementara itu mengacu pada penjualan ORI 015 sebelumnya pemerintah meraih sukses dengan pemesanan yang mengalami offer subscribe sekitar 2,35 kali dari target awal 9,95 triliun rupiah. Total nominal yang dimenangkan pemerintah mencapai 23,3 triliun rupiah. Tim Liputan Jakarta, IDX Channel Ya, pemerintah untuk membahasnya lebih jauh sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel dengan Mas Robi Rusandi. Beliau adalah Head of Research and Market Information Department dari Penilai Harga Efek Indonesia. Halo, Mas Robi, selamat sore. Selamat sore. Ini ada instrumen investasi baru ya, yaitu ORI 016. Sejauh mana sih penerbitan ini yang akan disampaikan juga ini kan masih dalam proses penawaran, Mas Robi. Tapi sebelum membahas itu bagaimana kita akan cermati untuk pasar obligasi dulu di Indonesia ini seperti apa saat ini? Ya, secara overall ya pasar obligasi Indonesia kalau kita lihat dari awal tahun itu memang trennya positif. Masih positif, oke. Secara year to date hingga September ini positif. Barometernya terlihat dari mana positifnya? Tren penurunan yield. Oke. Jadi yaitu tren-tren menurun karena memang pasar sudah terkoresi cukup dalam di tahun sebelumnya, tahun 2015. Oke. Dan sekarang juga secara sentimen, sentimen pelonggaraan moneter itu cukup mendorong penurunan yield. Ya, hingga year to date ini. Baik. Sentimen apa yang mempengaruhi untuk pergerakan pasar obligasi di Indonesia? Apakah masih dari obligasi di luar negeri begitu marketnya atau dari dalam negeri fundamental secara ekonomi kita? Kalau saya lihat, kalau misalkan faktor fundamental itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi stabil di 5-5 persen, gitu kan, inflasi di sekitar 3 persen. Baik. Baik. Ya, walaupun faktor stabil ini tentu memberikan persepsi positif ya bagi investor. Ya. Namun, hal yang lebih menjadi faktor pendorong menurut saya itu adalah faktor kebijakan moneter secara global ya. Baik. Baik. Kalau tahun sebelumnya pengetatan moneter, dan tahun ini bank sentral-bank sentral ini arahnya adalah pelonggaran. Oke. Jadi inilah faktor pendorong yang menjadi pembeda nih antara tahun sebelumnya dengan sekarang. Kalau faktor fundamental saya rasa stabil ya. Masih stabil berarti ya? Tidak jauh berbeda gitu. Baik. Nah, ini momen untuk penerbitan ori seri 16 ini sendiri. Ini kan masa untuk penawaran instrumen investasi tersebut berlangsung tanggal 2 hingga 24 Oktober mendatang. Anda melihat akan seperti apa serapannya nantinya? Ya, serapan ori kalau kita lihat memang dari tahun ke tahun ini memiliki peluang ya untuk mendapat serapan yang tinggi ya. Ya. Kalau kita tahu ori di tahun lalu, tahun 2018, ori 15, itu serapan sangat tinggi sekali. Betul. Mencapai 23 triliun. 23 triliun, betul. Padahal targetnya itu 9 triliun. Ya, 9,5 triliun. Padahal tadi saya katakan sebelumnya, tahun 2018 itu justru pasar obligasi itu dalam keadaan yang bergejolak. Oke. Ya, walaupun dalam pasar yang bergejolak itu berarti harganya turun atau yieldnya naik. Sehingga pemerintah bisa mengeluarkan kupon yang tinggi gitu. Kalau tahun lalu kan kalau nggak salah 8,25 persen ya. Ya, ya. Nah, tahun ini trendnya yieldnya menurun nih. Itu dia. Ini mengindikasikan apakah timing yang tepat juga dari pemerintah untuk menerbitkan ori 16 menurut Anda, Mas Robbing. Ingat tadi dari sisi yield yang ditawarkan lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian dari sisi penawaran yang masuk juga lebih tinggi. Kalau kita lihat di sebelumnya begitu ya, sampai 2,35 kali begitu. Ya. Bagaimana ada melihatnya? Ya, kalau dari segi timing memang pemerintah ini memiliki target ya. Target penerbitan surat berharga negara ya. Oke. Baik yang bisa dilengkapi dari seri-seri fixed rate maupun seri-seri ori dan seri global dan seri lainnya ya. Nah, gitu ya. Nah, memang dalam hal ini pemerintah tidak melihat, tidak bisa melihat timing ini apakah harus diterbitkan sekarang atau tidak gitu. Apalagi dalam kondisinya ini banyak kondisi yang, atau event-event yang tidak terduga gitu. Jadi, di satu sisi pemerintah tentu harus menerbitkan, ya, dan pemerintah tidak bisa menunda gitu. Jadi, kalau ori ini sendiri memang dari tahun ke tahun selalu diterbitkan di bulan Oktober ini gitu. Oke, jadi, tujuan patung tidak berbicara bahwa ini momen tepat atau tidak, tapi memang sudah sesuai penjadwalan begitu ya. Oke, nanti kita bahas. Resikonya adalah, ya, pemerintah yang menanggung resiko. Kalau misalkan yield yang dalam trend naik, maka kuponnya akan lebih tinggi ya. Oke, kita lanjutkan antum Mas Robi, kita jeda terlebih dahulu ya. Baik, baik. Ini semakin menarik pemirsa. Apalagi salah satu yang perlu dicermati, ori 16 ini ditawarkan secara online. Mereka saat ini. Kita akan bahas nanti di segera berikutnya. Habis segera kembali pemirsa, usai jeda pariwara berikut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.